Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, kota Bandung merupakan kota yang penuh kenangan Di kota ini banyak peristiwa besar terjadi Salah satunya adalah Konferensi Asia Afrika Kenapa sih Konferensi Asia Afrika ini dikategorikan sebagai peristiwa penting? Ya, karena peristiwa ini sangat strategis artinya bagi negara Asia Afrika yang baru merdeka Jadi, ceritanya adalah pasca Perang Dunia Kedua Dunia itu kan terbelah menjadi dua antara Blok Barat dan Blok Timur ya Banyak negara-negara Asia Afrika yang memerdekakan diri Namun juga dampak dari Perang Dunia Kedua Munculnya dua kekuatan besar antara lain Amerika Serikat dan Uni Soviet Amerika Serikat dengan Blok Baratnya ini punya ideologi liberal Kemudian Blok Timur, Uni Soviet punya ideologi komunis Nah, dua negara adidaya ini saling bersaing satu dengan yang lainnya Padahal sebelumnya mereka satu kubu ya untuk melawan fasisme Tapi ketika fasisme sudah selesai Justru malah pasca Perang Dunia ini terjadi Perang Dingin dan mereka saling bersaing Karena dua negara besar ini saling berebut pengaruh Dan juga dampaknya muncul negara-negara baru Asia Afrika Nah, negara Asia Afrika ini menjawabnya dengan membuat suatu konferensi Tujuannya agar perdamaian dunia terjalin Tidak ada yang namanya kolonialisme-imperialisme Tidak ada negara itu kemudian terjebak ke dalam satu kubu Karena apabila ini terjadi ya Kubu-kubuan otomatis kan dunia nanti perdamaiannya akan terganggu Ini adalah jawaban sebetulnya dari kondisi di mana blok barat dan blok timur muncul Makanya lahirlah konferensi Asia Afrika yang kemudian kan nanti melahirkan gerakan non-blok Kemudian siapa saja atau negara mana saja yang menjadi pelopornya Negara-negara yang menjadi pelopor konferensi Asia Afrika antara lain Indonesia Kemudian Myanmar Yang dulunya namanya Burma Sri Lanka Dulu namanya Shailon India Dan Pakistan Nah, kemudian ini dikoordinasi oleh orang Indonesia Namanya Menteri Luar Negeri Sunaryo Konferensi ini terjadi atau dilaksanakan pada tanggal 18 April Sampai dengan 24 April pada tahun 1955 Di Gedung Merdeka Bandung Apa sih yang dibahas dalam konferensi ini? Negara-negara tersebut dalam konferensi itu membahas mengenai kondisi ekonomi Dan sosial kebudayaan di Asia Afrika Dan menentang yang namanya praktek kolonialisme dan imperialisme Amerika Serikat dan Uni Soviet Karena banyak negara-negara Asia Afrika juga ada yang belum merdeka Contohnya adalah Al-Jazair Ini juga belum merdeka Dan beberapa negara lainnya Sehingga ini perlu dibahas di sini Pada mulanya memang ada beberapa protes ya Ada beberapa komplain Kenapa kok yang disorot hanya negara-negara atau imperialisme barat Padahal kan Uni Soviet juga melakukan penjajahan Nah, akhirnya ya dipastikan ya Kemudian diperjelas bahwasannya Setiap praktek penjajahan itu Dikutuk dalam konferensi tersebut Sehingga maupun Amerika Serikat dan Uni Soviet Kalau mereka memang melakukan imperialisme dan kolonialisme Ya tetap dikutuk dalam konferensi tersebut Konferensi ini dihadiri 29 negara Dan semuanya hadir Dan turut serta mengikuti persidangan Mereka menentang yang namanya Perang Dingin Karena Perang Dingin ini membuat Situasi dunia menjadi tidak kondusif Nah, hasil dari konferensi Asia Afrika adalah Lahirnya 10 butir Yang sangat penting itu Membahas mengenai kemerdekaan, kedaulatan, hak asasi manusia Kerjasama ya Yang terangkum dalam dasar sila Bandung Kemudian Ditekankan dalam dasar sila Bandung Hasil dari konferensi tersebut adalah Isinya pernyataan mengenai dukungan Bagi kemerdekaan Dan kerjasama dunia Karena memang sesuai dengan prinsip-prinsip Yang ada di PBB dan Nehru Hasil dari konferensi Asia Afrika ini Melahirkan suatu gerakan non-blok Jadi gerakan non-blok ini adalah Suatu gerakan yang tidak memihak Blok Barat dan Blok Timur Non-blok Dan dipastikan negara-negara dalam Peserta konferensi Asia Afrika Yaitu mereka harus non-blok Termasuk Indonesia Kan Indonesia akhirnya politiknya Bebas aktif Bebas dalam artian Tidak memihak aktif Dalam hal perdamaian dunia Indonesia bisa saja Menjalin hubungan dengan Amerika Menjalin hubungan dengan Uni Soviet Begitu Jadi bebas aktif Dampak konferensi ini Bagi dunia internasional Sangat besar sekali Dan sangat memberikan manfaat Kenapa? Karena Pasca konferensi ini dibentuk Banyak juga negara Asia Afrika Kemudian merdeka Dari penjajahan negara-negara Barat Ada cerita menarik Terkait konferensi ini Memang bagi beberapa negara Untuk mengikuti konferensi Hingga sampai ke Indonesia Itu ada tantangan-tantangan sendiri Bahkan Seperti Cina ya Chou En Lai Ini Banyak Ada beberapa percobaan Pembunuhan Yang dilakukan terhadapnya Namun akhirnya Ya selamat Dan sampai ke Indonesia Untuk mengikuti Yang namanya Konferensi Asia Afrika Indonesia tentu memiliki Kebanggaan ya Dengan berhasilnya Mengadakan konferensi Tingkat Asia Afrika Karena Bisa dikatakan Konferensi ini sukses Menggalang kekuatan baru Negara Asia Afrika Dan Pemimpin-pemimpinnya pun juga hadir Mengikuti acara ini Sehingga Ini menjadi saingan baru Dari gerakan Old Devo Ya atau negara-negara Negara Imperialis ya Departure in the history of the world That leaders of Asian and African peoples Can meet together In their own countries To discuss And deliberate Upon matters of common concern Dan tentunya Gerakan ini Tidak disukai ya Karena Gerakan ini kan Dampaknya sangat luas ya Negara-negara yang dulunya Masih dijajah Beberapa negara Namun ketika konferensi ini Dilaksanakan Itu dampak luar biasa Ada beberapa negara Asia Afrika merdeka Tentunya ini Tidak disukai Dan Kelanjutan dari Gerakan Asia Afrika ini kan Non-block Kemudian Pada masa ini juga ya Indonesia memang Menjadi pelopor yang Cukup Kuat ya Kepemimpinan Bung Karno Pada masa itu Sungguh ya Membuat Indonesia Benar-benar dikenal Di seluruh dunia Bahkan kan Kelanjutan ini juga Sampai Acara event Olahraga ya Ganevo itu sendiri kan Pesertanya dari Asia Afrika Dan negara-negara Yang masih melakukan Penjajahan itu Tidak diperbolehkan Sebetulnya Sebetulnya Eropa itu punya Event-event Olahraga Ya kan Namun Indonesia mengadakan Sendiri Event ini Sehingga Ya menjadi saingan Baru lah Event olahraga Event bergensi Dalam kancah Internasional Bahkan memang Tidak optimal Karena kan Beberapa negara Ragu mengirimkan Atletnya ke Acara Ganevo ini Karena apa Ya karena Ya tidak Direstui Ya Acara Ganevo ini Nah begitulah ya Konferensi Asia Afrika Dampaknya memang Menggetarkan Eropa Karena memang Tujuannya Sangat mulia Yaitu Membebaskan Negara Asia Afrika Dari cengkraman Kolonialisme Dan perlu dicatat Indonesia Memiliki sejarah Yang harum Disini Karena menjadi Salah satu Pelopor Dan tuan rumah Sebuah Peristiwa Yang sangat Bersejarah ini Terima kasih